Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut guru kita Habib Rifqi ala Idrus Dengan tausiahnya kali ini agak istimewa Istimewa karena dalam kesempatan ini Beliau menyampaikan dua tema sekaligus Yakni pernikahan dan evaluasi Ramadan Mari kita dengarkan Saya ada dua tema Ada bab tentang pernikahan Ada tentang evaluasi Ramadan Pilih mau yang mana Dua-duanya Amplopnya dua Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Kalau ngomong pernikahan Salah satu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW Allah dengan berbaiknya Kebaikan segala keluasan kebaikan Allah Yang mengajak kita Yang awalnya sendiri diberikan semua dalam kehidupan berpasang Pasangan Setiap yang berpasang-pasangan yang Allah berikan Ada rahmat di dalamnya Selalu kita kalau ada acara pernikahan Kita doakan semoga rumah tangga Pengantin Sakina mawadda Yang namanya sakina mawadda wa rahmat akan terjadi jika pernikahannya diniatkan Karena Allah Dengan menambahkan ketakwaan kepada Allah Dengan menambahkan nilai ibadah dihadapan Allah Maka akan tercipta keluarga tersebut Sebagaimana yang dikatakan Sakina mawadda wa rahmat Di dalam kitab Salah satu Kitab Turatun Nasihin Di situ dijelaskan bahwasannya Di dalam kitab Pernikahan itu Banyak ada perjalinan Yang diancurkan oleh Rasulullah SAW Yang pertama Saling menghormati Suami hormati Istri Istri hormati Kalau ini sudah terjadi Penghormatan diantara satu dengan yang lain Maka penghormatan ini akan semata Tunduk Karena takutnya Karena Allah Saling menghormati bagaimana Suami tidak akan sia-siakan istri Istri tidak akan pernah Melotot-melotot Sama suami Kalau ngomong Ibu Ibu Emang sering melotot Ngomel-ngomel-ngomel Ngoceh-ngoceh Itulah perempu Perempuan itu Bapak jangan salah Jangan kaget Kalau melihat perempuan bawel Ngoceh dari pagi sampai malam Tidak berhenti Jangan salah Tidak bisa disalahin Karena perempuan itu Punya kosa katanya Allah ciptakan 20 ribu kata per hari Per hari Kadang lebih Mungkin Kalau laki kita cuma dikasih kata 10 ribu Makanya ngomong iris Kalau ada yang laki Ngomongnya lama Panjang Nah itu pasti Laki tulang lunak Paham laki tulang lunak Dikit-dikit Tidak ribut karena uang Perempuan kan gitu Matre Ada uang adek Tidak ada uang adek Kalau matre Perempuan bangga Bangga Kenapa? Karena itu kodrat dari Allah Perempuan doyan duit Wajar Orang di sodaraan Amor rayap Rayap yang suka Yang suka Duit siapa? Rayap sama manusia Perempuan Kalau laki Nugasnya Cari uang yang banyak Yang ngabisin Emang Kalau saya pribadi Saya bilang Perempuan ini doyan duit Wajar Jangan Jangan apa? Kalau dibilang Jangan tersinggung Saya mau tanya Ini orang Ciri Doyan duit gak perempuannya? Matre gak? Hebat Pertahankan Jujur Karena cantik itu Butuh modal Bapak Gak ada Bapak menuntut Istri cantik Lu ngasih uang 2000 Beli tepung Kalau mau ngeliat Perempuan cantik Kasih dong Yang banyak Pixi Udah berapa Liftiknya? 125 Belum lagi eyeliner Udah ketahuan 175 Blush on Satu set Yang ada 48 warna Kurang lebih 660 Skincare aja Udah 675 Habib tau Bini gua Tapi saya bangga Saya seneng Ngelarin uang Buat Bini Bayar banyak Enak Orang tidurnya Dandan Lalu Udah Bobalpirik Skincare Ih Amit amit Bapak Disini Istrinya Begitu Pak Tuker tambah Mendingan Pak Ibu Bapak Yang dirahmati Alhamdulillah Tadi saya Mengatakan Perempuan ini Perasaannya 9 Wajar Bapak Bapak Tidak boleh Galak Sama istri Tidak boleh Seorang laki-laki Pengayom Penjaga Pelindung Bukan berarti Laki-laki Begitu nikahin Perempuan Perempuan Dijadiin Samsak Digebugin Dicekek Dibanding Dibanding Dibandingin Terubah Terubah orang tua Suruh Orang tuanya Nasihat Setelah Dinasihatin Orang tua Dia kembali lagi Tapi masih tetap Tidak juga Pisah ranjang Suruh Si istrinya Tidur di luar kamar Jangan Bapak yang di luar kamar Kesian Bip Gak pakai kesian Ini syariat Keluari Bip Masih gak berubah juga Nah itu boleh tuh Masukin talak satu Boleh Bukan berarti Pernikahan Gak ada duit Saya gugat cerai Gak bisa Jangan cuman karena Iman Makanya di dalam Khutbah nikah Allah Nabi SAW Menitipkan Menitipkan salah satu ayat Untuk Diingat Para Pengantin Khususnya buat semua saksi Ya ayuhal ladina amanu Ini titipan ayat Yang keluar dari mulut Nabi Firman Allah Yang diturunkan Oleh Allah Kepada Nabi Maka disinilah Letak betapa Ternyata Pernikahan itu Bukan hanya Urusan sekedar biologis Kecuali Menambah ketakwaan Kita kepada Al Kepada Allah Perasaan perempuan Sembilan Betul Makanya Pak Ada salah satu kitab Mengatakan perempuan itu Perasaannya ibarat cermin Pak Bapaknya dikit amat Ya Allah Perempuan banyak amat ini Saya ngeri pulang Di jegat ini Kenapa yang disebut Perasaan perempuan itu Sembilan Lihat Perempuan Kalau diajak ngomong dikit Ngebeng air matanya Perasaannya Macetek air matanya Sampai Nabi SAW Mengatakan Jaga perasaan Setiap perempuan Yang ada di rumah kalian Itu hati-hati Yang dirahmati oleh Allah Banyak pelajaran Yang diajarkan oleh Rasulullah Perempuan ini Ibadah kuat Pak Laki Kalah Sampai ada satu perempuan Datang kepada Nabi Ya Rasulullah Kenapa Jihad Di sabi lillah Diwajibkan hanya untuk laki-laki Kenapa Solat Jumat Diwajibkan untuk laki-laki Sedangkan kami Perempuan ini Sanggup untuk menjalankannya Kenapa kami tidak diberikan Kewajiban tersebut Nabi jawab Wahai para sahabatku Dengarkan pertanyaan wanita ini Sesungguhnya Apa yang dia katakan Ini akan aku jawab Dan jawaban ini Tolong sampaikan kepada Wanita yang ada di dunia ini Perempuan Seorang istri Paling gampang Masuk ke dalam syurganya Allah Apa kata Nabi Wahai wanita Engkau tidak perlu jihad Isabilillah Engkau tidak perlu Solat Jumat Cukup Jaga suami Urusan suami Urusan rumah Tangga Jaga kehormatan suami Sama Sebagaimana Kalian mendapatkan Pahala jihad Isabilillah Dan menjalankan Solat wajib Solat Jumat Pahalanya sama Ada satu lagi Ibu Nyuci baju Suami gak Ibu Nyuci Ada kabar gembira tuh Jika seorang istri Mencucikan pakaian Seorang suami Allah hapuskan Seribu kejelekan Pada dirinya Amin Amin Alah Amin aja Kudu disuruh Yang kedua Orang yang Seorang istri Mencucikan pakaian Suami Seribu kebaikan Diberikan oleh Allah Seribu derajat Diangkat oleh Allah Amin Saat dia sedang Mencuci Atau dia menjemur Segitunya Terkena paparan matahari Mahluk Allah Yang terkena paparan matahari Di jam tersebut Di waktu dia sedang Menjemur Itu akan makhluk-makhluk Allah beristighfar Kepada Allah Agar dosa istri tersebut Diampuni oleh Allah Masya Allah Tapi masalahnya pak Yang diangkat derajatnya Gak kita pak Yang diangkat derajatnya Changhong Samsung LG Mesin cuci Lihat mesin cuci Tiap tahun Angkat gak harganya Naik terus Kenapa diangkat derajatnya Karena nyuciin Baju suami Bu Cucinya Kucek dulu Pakai tangan Kenapa disitu Ada keberkahannya Ini pulang nih Lagi di jalan Tarik baju bapak sini Yang kita cuci Ibu bapak Oh ini pengantinnya Udah makan Udah makan Enak ya Enak Dari tadi Gue datang Boro-boro Dikawarin makan Gue Di sana air Di sini air Dipikir gue Ikan julung-julung Kalia Pengantin mana Lagi makan Nggak terima Ibu bapak Yang dirahmat Tadi saya Nasihatin Seyaf Seyaf Malam keberapa Seyaf Malam keberapa Apal banget Sepuluh Neng Seyaf galak Nggak ya Insyaallah Mudah-mudahan Baik terus Sep Sayang sama istri Sep Udah doain belum Udah didoain belum Betul Semeringah banget Senyum lu Sep Elah 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 lu Mayu banget Gue pengen Cek Rasanya Kalau pengantin Malu-malu Wajar Kalau kita kan Hidupnya malu-malu Neng Aasef Orang yang manjak Ya Neng Ya Neng Nggak Iya Suapin Neng Kalau Neng Nggak bisa suapin Diblendering aja Makanannya Diblendering Nggak apa-apa Neng Seyaf Ini Nasihat Dari alim ulama Terdahulu Dan ini hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aasef Nanti malam Masuk kamar Ambil wuduk Salat sunnah Hajat Waraka'at Habis itu Pegang kepala isteri Bacain Inna anzalna Fi lailatul gadar Wa ma'adra Kama lailatul gadar Setelah ini ayat Ini surat habis Pegang dadanya Bacain Alam nashrah Lakasadrak Wa wadakna Anka wizrak Alladhi Anka zahrah Agar apa InsyaAllah Neng Begitu nantinya Nggak akan pernah melihat Laki-laki lain Kecuali cuman ada Pujaan hati yang ada Di depannya Baca alam nashrah Yang kedua Dadanya fungsinya apa Biar Neng Gampang nerima Nasihat dari aset Ya Bib Istri ada doain nggak Doain Istri doain suami Agar apa Rezekinya berkah Rumah tangga Sekinah Mawadda Warahma Diberikan yang halal Diangkat derajatnya Seb Saat ini Orang tuanya Sofa Orang tuanya sofa Ngedidik sofa Sampai sebesar ini Dikasih makan Dikasih pelajaran Di sekolah Di madrosah Di ajar Di pengajian Sampai saat ini Riduk dilepas ke tangan aset Kenapa? Karena orang tua Percaya bahwa sofa Akan berhasil Di tangan aset Seb Orang tua Bukan hanya urusan dunia Tapi ingat Aset harus membawa sofa Sampai ke dalam syurga Ya Allah Ingat Hati-hati Ini adalah pertanggung jawaban aset Mulai sekarang Saya bukan nakut-nakutin Seb Tapi memang ini keadaannya Yang namanya perumah tangga Ujiannya ada Fitnahan Pasti Bukan berarti orang berumah tangga Setelah nikah Fitnahannya habis Nggak Fitnahan makin banyak Yang pertama Ipar Fitnah Mertua Fitnah Tetangga Fitnah Anak Suami Istri Ini adalah fitnahan-fitnahan Baru Hati-hati Jaga baik-baik Bawa Neng sofa Sampai ke dalam syurga Dan tuntun dia Untuk beribadah Kepada Allah Insyaa Kita doakan semoga Asif Sebagai imam di dalam rumah tangga Allah kasih kemudahan Untuk membawa Istrinya sampai ke dalam Surganya Allah Amin Ya Rabbal Setelah pernikahan Yang kita bahas saat ini Evaluasi Ramadhan kita Sekarang Kita sudah masih masuk Di bulan syawal Al-Faqir Rifqiyal Idrus Mengucapkan Minal a'idin Wal-fa'idin Kullu amu antum bikhir Tagabal Allah Minna wa minkum Tagabal ya karib Semoga Amal ibadah kita Di bulan Ramadhan Semua dikabulkan oleh Allah Yang kita jalankan Dilipatkan Dakan oleh Allah Dan mudah-mudahan Apa yang terjadi Di bulan Ramadhan Apa yang kita kerjakan Di bulan Ramadhan Ini akan menjadi dampak Nama kita tertulis Di dalam pintu syurganya Allah Amin Ya Rabbal Saya mau evaluasi Ramadhan Yang pertama Allah SWT mengatakan Ya ayuhal ladhina amanu Kutiba alaikum Kama kutiba ala ladhina min kablikum La'allakul Ayatnya apa? Sering didengar Faham artinya Allah yang dipanggil siapa? Iman Bukan kita yang dipanggil Iman yang dipanggil Karena manusia ini Punya tiga tingkatan Di dalam hati Ada hawa nafsu Allah berikan akal Dan Allah berikan iman Fungsinya hawa nafsu Adalah Membuat sesuatu Ketertarikan Agar diri kita Mendapatkan Apa yang kita inginkan Ini hawa nafsu Akal Menjaga hawa nafsu Atau mengikat hawa nafsu Agar tidak menjerumuskan Jasad kita Diri kita Sampai ke dalam Neraka Jahannam Yang ketiga Iman Iman ini Nuntun Akal sama hawa nafsu Ini jangan ya Ini gak boleh ya Ini kita Seluruh dilakukan Mendalami dalam Kedahan syariat Yang masuk ke dalam hati kita Contoh Bip Hwa nafsu Saat di bulan Ramadan Bagaimana? Katanya Setiap orang Yang punya hawa nafsu itu Harus terjaga Tapi banyak umat Nabi Begitu dari sumbu Sampai asar Semuanya selamat Begitu asar Sampai pagrib Gak selamat Contoh Hawa nafsunya yang bikin Tergebrontak Akalnya gak ikut campur Yang pertama Saya mau tanya Tempek tahu Halal apa haram Halal apa haram Tempek tahu Halal apa haram Boleh gak kita makan Siang Pagi Sore Boleh Kalau datang bulan Ramadan Boleh Apa hukumnya? Haram berubah Menjadi hak Hawa nafsunya dijaga Gak boleh nih Jangan ya Ini lagi Ramadan Akal ngomong Jangan loh Ntar ketahuan Ntar kena Iman ngomong Dosa loh Kenapa? Karena sesuatu yang sudah diharamkan Di dalam syariat Tetap hak Sobuah Es cendol Apa lagi? Es kelapa Halal apa haram? Boleh kita makan Siang boleh Selain bulan Ramadan Begitu datang bulan Ramadan Apa hukumnya? Halal gak boleh Kenapa hawa nafsu dijaga? Yang halal aja dijaga Apalagi yang Yang halal Yang ketiga Pak Seb Seb Istri halal gak? Halal ya? Tadi yang saya sebut Semuanya halal kan? Saat datang bulan Ramadan Boleh dimakannya kapan? Maghrib Maghrib ya? Maghrib kita boleh makan tuh? Gorengan Apa aja? Semua boleh kita makan Istri halal gak? Halal ya? Digunain abis subuh boleh? Enggak boleh Siapa yang bilang lu? Pagi boleh? Duhur? Asar Boleh kan? Kapan aja boleh? Kalau datang bulan Ramadan Enggak boleh? Apa hukumnya? Harap bolehnya kapan? Habis terawih Maghrib aja lu Emang lu ada Buka puasa Nicip langsung Ngobrok bini lu Untung bukan Romabang kemarin Dikebuk sama biminya La ilaha illallah Abis terawih ya sep Lu jangan maghrib Maghrib korma Amatnya manis Maghrib men bini aja lu Pengantin baru mah begitu Bu Anin nyosor ke ikan cupang Ibu bapak yang dirahmat oleh Allah Kenapa ini semua dilakukan Untuk umat Rasul Karena Allah Ingin membanggakan Umat Rasulullah Di hadapan para anbiak dan Rasul Nabi Musa pernah ngomong sama Allah Ya Allah Saya Musa Badan ini gede Saya puasa Setiap hari Ibadah saya Insya Allah Saya jalankan Berarti pahala saya besar Apa jawaban Allah Belum seberapa wahai Musa Ada setelah zamanmu Di akhir zaman Ada orangnya kecil-kecil Aku berikan satu bulan Ramadhan Dia berpuasa Dan dia berpuasa untukku Dan aku yang turun langsung Memberikan kepada dia Ya Allah Kau bisa Apa manfaat Ramadhan tersebut Puasanya cuma satu bulan Di dalamnya ada rahmat Di dalamnya ada maghfirah Di dalamnya ada idkun minanar Dijauhkan dari siksa afi neraka Ya Allah Begitu sempurna Umat di akhir zaman tersebut Ya Umat siapa dia Umat nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kenapa Karena nabi menginginkan Bahwa Umatnya dikumpulkan Di dalam syurga Bersama Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam coba Sebelas bulan Kita macam-macam Begitu masuk Satu bulan Ramadhan Semuanya direm Gak boleh ini Gak boleh itu Gak boleh ini Boleh ada batasannya Nabi Musa bilang Ya Allah Begitu istimewa Umat Muhammad Maka jadikan Musa Sebagaimana Umat nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nabi Musa Ngiri pengen Jadi umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nah kita yang udah jadi umat Blok on Tahu blok on Tahu Kalau kata orang bahasa Sunda Apa Belekuk Apa lagi Nah itu bahasa Jakarta Yang namanya kita Udah dikasih Satu bulan Ramadhan Luar biasa Dosanya diampuni Nafasnya dihitung Dikir Muka puasa Keberkahannya besar Saur ada Keberkahannya Sampai ketemu maghrib Ini ada Tapi memang kita ini Diajarin di madrasah Ramadhan Banyak bo Banyak bolongnya lah Asar Udah benar Kita rapih Begitu asar Keluari motor Kemana Apa Emang ada ajarannya Itu sunah siapa Nabi dikhawatirin Asar ketemu maghrib Hati-hati Ada umat Nabi Sengaja ngajak Dia puasa Sampai asar Begitu asar Dia keluar Ini Nabi udah warning Hati-hati Kenapa Banyak umatku Merasa puasanya Sudah betul Padahal dia hanya Menahan lapar dan haus Ini kata Nabi Kenapa Maaf Kenapa ada ngabuburit Kenapa kita harus ngabuburit Padahal itu adalah Ladang dosa buat kita Yang pertama Contoh Ada Musonif Musonif Beli motor Turun dari Deller Ujang Takutkan oleh Rasul Umatnya Nabi Ramadhan Ada lagi Satu Namanya Ningsi Ningsi Beli emas Dari mulai Pegelangan tangan Ape sikut Buat lebaran Udah lu dengerin aja sih Ceritakan Gue yang bikin Namaikan terserah Yang namanya Pembicarakan Bebas Betul kan Pak Bupati ya Pak Bupati juga Begitu Kalau ngomong Improv Yang ada di buku Ada Yang ada di surat Ada Yang mau improv Tidak ada Sekarang kan Gue lagi Ngimprov Biar agak gedean Biar ada gedean Bahasanya Maksudnya gitu Udah Apa Apa Ayuhal Hadirun Jama'ar Rahimah Ada Ningsi Beli emas Dari mulai Pegelangan tangan Sampai Sikut Emang ini Nisi Orangnya Baik Baiknya Luar biasa Setiap tetangga lewat Neng Mau kemana Pak Bu Mau kemana Mampir Biasanya begitu Tetangga senang banget Sama si ningsi Satu waktu Ningsi lagi pakai emas Ningsi gak mau buka Mau mandi dulu Selesai mandi Sebelum mandi Mau dibuka Dia mau nyapu Begitu Dinyapu teras rumah Tetangga pada lewat Ibu Kemana Sini mampir Itu ibu jawab Ya Nanti Insya Allah Sombong Itu dalam hati tuh Segala nyapu Depan rumah Emas Sampai sesikut Begitu Jadi dosa Nabi udah ajarin Ramadhan Asal sampai ketemu Maghrib Ada fikirnya Ini penembusan Buat kita Ini kita minta Ya Allah Ambat bersaksi Saksikan Dimana hamba yang saat ini Sedang berpuasa Surga jaminan Yang kami inginkan Bukan neraka Jauhkan kami Dari neraka Ya Allah Maafkan ketidaksempurnaan hamba Dengan segala ibadah Yang hamba lakukan Ya Allah Tolong maafkan Engkau maha pemaaf Dan engkau pasti akan Memberikan kebutuhan Apa yang kami butuhkan Ini kita udah ngomong sama Allah Tapi emang dasar kita Nyeblon Ketemu cendol Beli Ketemu kolak Beli Ketemu apa aja Beli Balak-balak Semuanya kita beli Biji salak Coba Sebelas bulan Biji salak dibuang-buang Gitu Ramadan Dicari itu biji salak Coba kita bisa lihat Disini adalah Salah satunya Coba lihat Kemubadiran itu adalah Hawa nafsu Hawa nafsu yang akan Menjurumusin kita Sampai kita ini Tidak mendapatkan Pahala yang besar Di hadapan Allah Ramadhan Diajarin juga Salat terawih Ada gak? Ada gak salat terawih? Musalah dekat gak disini? Disini Di ciri ini Ada gak Yang Kerja di luar kotak? Banyak Banyak Ramadan Ada terawih Terawihnya Minggu pertama Rame gak? Penuh gak? Yang di luar kotak Udah pulang? Belum Belum Saya ulang ya Awal Ramadan Kan ada terawih tuh Penuh gak? Yang di luar kotak? Belum pulang Biasanya Kalau orang udah mau Ramadan Biasanya proposal keluar tuh Pelebaran masjid Pelebaran musalah Datang ke rumah Habib doain Proposalnya biar jalan lancar Rezekinya berkah Ini apaan? Proposal Proposalnya apa? Pelebaran Pelebaran apa? Musalah masjid Kalau saya pribadi Gak usah dilebarin Nanti juga lebar sendiri Minggu pertama Penuh acar Sendal pada ketuker Kadang salah gandeng Laki Bini orang ke gandeng Sangking penuhnya Yang di dalam Pada pakemu Kena melintir-melintir Haradang Betul gak? Bapak lepas peci Kifas-kifas Ya Allah Anginnya anget Penuh Datang minggu kedua Mulai kemajuannya kelihatan Sofnya maju Sendal Masih pada ketuker Masih Minggu ketiga Ya Yang di dalam Makin ada kemajuan Yang di dalam Udah pada mulai pake jaket Kenapa dingin Orang ada jamahnya Masuk minggu keempat Yang ada di luar kota Udah pulang Minggu terakhir Ramadan Dateng gak? Udah pulang Masjid makin rame Makin Minggu keempat Yang ada Cuman apa? Panitia zakat fitrah Ini kan kemunduran Ini kemunduran Yang harusnya rame Akhir apa awal? Akhir kenapa? Orang yang di luar kota Kan pulang Kan begitu kan? Ini logika Tapi disinilah Letak Allah Memberikan kehormatan Kepada umat nabi Disunahkan Salat tarawih Kalau wajib Abis kita Terawih wajib Abis Salat tarawih Berapa rokat? Kita disini 23 ya Mewitir ya 23 Coba bisa kebayang 23 Kuatlah Kuatlah Sanggup Coba lihat Kalau Ramadan Siluman perempuan Banyak pak Siluman perempuan Rame pak Habis buka puasa Panggil anak Tong sini Bawa mu kena Amat sejadah Taruh di tiang Sebelah sana Emang apa mak? Biar bisa Nyender dikit Situ Imamnya Kiai Ahdi Soalnya Kenapa? Lama Ibu gak boleh Egois Ibu bisa Naruhmu Kena sejadah Duluan Bapak Mana bisa Kain duluan Gak boleh Ini yang namanya Siluman Ramadan Itu hati-hati Kenapa kemalesannya Timbul Itu hati-hati Di Ramadan Madrosah luar biasa Menata hati Menata setiap tingkah Laku kita Kenapa? Karena Ramadan ini Nabi SAW mengatakan Celakalah 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 Sayyidina Umar Berkata Apa yang membuat celaka Ya Rasulullah Celaka yang datangnya Pada umatku Tak kalah datangnya Ramadan Namun Setelah pergi Ramadan Dosanya belum diampuni oleh Allah Celaka buat mereka Ini hati-hati Mudah-mudahan Semua dosa kita Diampuni oleh Allah Kita dikembalikan Sebagaimana hari ini Sebagai hari Manusia yang dikembalikan Dalam keadaan fitrah Dan suci Amin Ya Rabbah Ayuhal hadirun Jamal rahimahum Allah Mudah-mudahan Apa yang disampaikan hari ini Walaupun sedikit Menjadi satu keberkahan ilmu Buat kita semua Khususnya buat diri pribadi saya Teguran buat diri saya pribadi Dan umumnya buat kita semua Insya Demikian Usia yang telah disampaikan oleh guru kita Habib Rifqi Alaidrus Dengan dua tema sekaligus Yakni Nasihat pernikahan Dan evaluasi Ramadan Beliau telah menyampaikan Dengan Segar dan menyenangkan Karena diselingi dengan Kelakar-kelakar yang Menyegarkan Tentu saja Kita berharap Kita semua dapat Memetik Butir-butir Ilmu pengetahuan Dari apa yang telah disampaikan Oleh beliau Untuk Diterapkan Dalam kehidupan Sehari-hari Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati